Waktu sampai di medan perang di sini, ada kisah yang lain. Nabi SAW sempat mengambil pedang beliau. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulullah di pedang ini. Maka Hamzah, sahabat Nabi yang mulia ini, berdiri lalu mengatakan, Saya Rasulullah, ini paman Nabi dan orang yang sangat pemberani. Lalu Bapak Ibu tahu, Hamzah ini saking kuatnya fisiknya, itu di masa jahiliya, dia kalau berburu, berburu singa, bukan berburu rusa. Dan singa itu dipegang satu tangannya, dipundaknya di bawah kota Mekah, karena buatnya fisiknya. Dia mengatakan, Saya Rasulullah, Dia langsung mengambil pedang itu, Nabi SAW tarik. Lalu Nabi ulangi lagi, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulullah di pedang ini. Maka Ali bin Nabi Talib berdiri, juga sepupu Nabi yang terkenal sangat perkasa. Langsung mengambil pedang, tapi Nabi SAW tarik lagi. Nabi ulangi lagi, siapa yang memberikan hak pedang ini. Beri lagi, Mikdad. Mikdad ini seorang sahabat yang terkenal, Umar bin Khattab mengistilahkan dia dengan kekuatan seribu orang laki-laki. Maka kemudian, dia mengambil, Nabi SAW tarik lagi. Nabi ulangi lagi yang keempat kali, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulullah di pedang ini. Maka pada saat itu, ada satu sahabat yang terkenal sangat luar biasa kepintarannya. Dan juga dia mahir dalam berperang. Syammah Abu Dujana RA. Maka beliau mengatakannya, Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulullah di pedang itu? Nabi SAW ingin sahabat nanya dulu sebelum ambil pedang itu. Maka dia bertanya, Ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulullah di pedang itu? Maka kata Nabi SAW, Aku ambil pedang ini, dan aku hantamkan ke musuhmu sampai patah. Artinya saatnya sekarang untuk berperang menghadapi musuh. Di medan perang, kita harus tunjukkan kekuatan kita. Ayo, berangkat bersama Uhutur. Pilih paket favorit kalian, dan dapatkan promo menariknya.